Pemirsa Masjid Agung Al-Fala merupakan salah satu masjid yang sangat populer di Provinsi Jambi. Masjid yang dibangun di atas tanah kerajaan ini dikenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang dan kerap dijadikan wisata religi. Masjid Agung Al-Fala menjadi salah satu ikon juga sebagai aset kebanggaan Provinsi Jambi. Selain menjadi tempat ibadah umat muslim, masjid ini menjadi salah satu objek wisata religi bagi masyarakat. Tak heran jika jomba'ah Masjid Agung Al-Fala selalu ramai setiap harinya. Dibangun sejak tahun 1971, Masjid Agung Al-Fala menjadi masjid terbesar di Sumatera pada zamannya. Masjid ini dibangun dengan cakar ayam yang didesain tahan gempa. Uniknya, masjid ini dikenal dengan sebutan Seribu Tiang padahal hanya memiliki 232 tiang saja. Tak heran jika Masjid Agung Al-Fala dijadikan tempat wisata religi bagi masyarakat dengan skala keunikannya. Ketua Harian Masjid Agung Al-Fala Jambi, Umar Yusuf mengatakan, masjid ini dipangun di atas tanah kerajaan Jambi, bahkan sempat direbut oleh Belanda pada masa penjajahan. Namun, setelah Sultan Tahas Syahifudin menjadi kerajaan Jambi, tanah ini kembali diambil dari Belanda. Memang orang banyak penasaran dari luar datang ini ke Masjid Agung Al-Fala Jambi ini karena terkenal dengan Masjid Seribu Tiang. Datang-datang dia menghitung. Menghitung, ternyata nggak sampai seribu. Kebetulan saya juga sedang di sini. Bagaimana ceritanya Pak? Nggak sampai seribu. Ya memang nggak sampai seribu. Tiang ini cuma 232. Nah, sejarah Seribu Tiang itu pada saat gue seluruh jadi presiden. Dia ke Jambi. Begitu naik tangga di depannya, ini besar ini. Ini masih seribu tiang. Jadi terkenal sampai hari ini, di mana-mana masih seribu tiang. Masjid Agung Al-Fala dipangun dengan tiga tahap yang memakan waktu selama sembilan tahun. Kemudian, tahun 1980 diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Terima kasih telah menonton!